Terima kasih Anda masih bersama kami. Wemirsa menggali kembali potensi budaya dan kearifan lokal yang hampir punah. Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Angkatan Muda Palili atau AMP menggelar pentas seni dan tari dengan tema Talumbengi Siola Palili di Kecamatan Tapangopole Walimandar, Sulawesi Barat. Dua tarian sakral ditampilkan dalam ajang ini. Salah satunya tari bisu yang penuh mistik. Konon para penarinya bisa mendengarkan pembicaraan penonton meski hanya berbisik. Beginilah kemeriahan kegiatan seni budaya Talumbengi Siola di Palili yang digelar oleh Angkatan Muda Palili atau AMP di halaman kantor Kiamat Tapangopole Walimandar dengan menampilkan berbagai musik religius dan seni tarian. Dua jenis tarian sakral dan berusia ratusan tahun ditampilkan dalam pentas seni ini. Seperti tari palake yang baru pertama kali dipentaskan secara terbuka. Jenis tarian perang pada zaman masa kejayaan budaya dan adat Palili, tarian ini cukup ekstrim karena penarinya menggunakan parang dan juga tombak. Selain tari palake ditampilkan pula tari bisu, salah satu budaya tertua penarinya terdiri dari wanita berusia 40 hingga 50 tahun ke atas. Mereka menari tanpa membuka sedikitpun mulut atau bahkan berbicara. Lakukan tangan dan keunikan tarian ini. Palili sendiri merupakan empat etnis Sulawesi Barat yang meliputi Patae, Panei, Daka, dan Patoe. Sayangnya masa kejayaan Palili termasuk tradisi dan budayanya perlahan-lahan hilang digerus oleh zaman. Selain dihadiri ribuan masyarakat, Juga hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, Andi Masri Masdar. Menurutnya kegiatan ini akan dijadikan ajan event festival budaya tahunan di Polewali Mandar. Ya, memang dari perencanaan awal dari kami, baik selaku pengurus Angkatan Muda Palili dan selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, memang acara ini kita rencanakan dikemas sebagaimana mungkin agar bisa menggali aset-aset budaya leluhur yang ada di Palili ini agar kita bisa meng-exposinya kembali dan terus bisa melestarikan. Dimana agar apa yang kita upayakan malam ini bisa menjadi aset-aset budaya leluhur yang merupakan jadi diri budaya bangsa di Indonesia. Penampilan tarian budaya kuno ini sendiri cukup memikat ribuan pasang mata yang memadati lapangan kecamatan Tapango. Dari Polewali Mandar, Huser Sainal, melaporkan.